Hai hari ini kita akan belajar bahasa Inggris mengenai tata cara gimana sih bikin kalau mau ngomong di bahasa Inggris gitu ya karena saya juga ya tadinya kan cuma tahu teori-teorinya aja tapi pindah terus jadi harus bilang ya jadi mikir gitu ya di bahasa Inggris yang penting adalah verbnya atau tata kerjanya karena yang ngefek ya itu gitu ya jadi ketika kita ngomong kita mikir dulu subjeknya apa kan subjeknya udah gitu kata kerja verb saya tulis aja ya verb atau kata kerja karena di bahasa Inggris itu yang paling penting ini kata kerjanya kita nggak bisa ala-ala di bahasa Indonesia yang kata kerjanya cuma satu macam doang terus dikasihkan tambahan misalnya kemarin sudah atau doakan gitu kalau di bahasa Inggris akan ada tapi kalau yang lain-lain enggak ya misalnya yang gampang makan aja ya Hai makan kan ada tiga macam yang ke-satu it yang kedua eight yang ketiga Ethan terus yang satu lagi eating Hai nah ini kalau yang subjeknya hisiit nantinya its ya Nah yang paling penting kan gitu jadi kita lihat ternyata dari satu kata makan aja bisa macam-macam ada satu dua tiga empat nah ini satu bela ya nih 1a kita harus mikir gitu Nah sekarang ini pengalaman saya sendiri ya ketika saya bilang saya makan roti setiap hari nah makan roti setiap hari kita pakenya bentuknya bentukan yang ini karena sesuatu yang udah umum sesuatu yang kebiasaan sesuatu yang habit dan karena saya saya kan Hai 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 jadi pakenya it ya nggak kelihatan terus aja Hai you we the day I itu saya atau aku yaitu kamu engkau we kami atau kita Zey mereka hi dia laki-laki hi dia perempuan it bisa benda objek Hai hewan tumbuhan masuk ke it nah karena I saya pakainya it Hai 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 seandainya it karena setiap hari makan roti tapi kalau misalnya dia bisa mau bilang dia yang perempuan si it ya karena harus pakai S kalau hi hi atau it its nah terus kalau misalnya mau bilang kemarin saya makan makan apa ya makan yang makan rotinya kemarin aja ya udah pakai contohnya roti aja terus saya makan roti kemarin kemarin saya makan roti nggak bisa pakai kata it tapi harus pakai kata eh ya karena ini V2 buat sesuatu yang udah lampau kejadiannya kemarin atau humpungannya udah lampau lah udah udah lewat ya kemarin makannya nah terus kalau misalnya kita bilang saya pernah makan misalnya pernah makan apa lobster misalnya ya I have eaten atau pernah makan apa ya yang unik gitu pernah makan ya udah lah terus apa baru pakai ini V3 enggak buat bilang buat bilang pernah 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 makan apa pokoknya pernah nggak jelas kapan terjadinya pernah nah persyaratannya kalau pakai V3 harus have atau has baru V3 nggak kelihatan tersemua ya Nah ini buat kalau I you you we they pakai have kalau he she it pakenya has ya pernah makan pernah makan apa terserang atau pernah makan rumput aja misalnya ya Hai V3 has atau has waktunya yang enggak tahu kapan tapi pernah kalau ini jelas kapannya kemarin dua minggu yang lalu bulan lalu gitu ya V3 Sekarang yang ing Lagi terjadi Gitu Saya sekarang Gak lagi makan, tapi misalnya saya lagi makan Nyam-nyam I am eating Saya lagi makan Sekarang lagi Terjadi Dan ini kalau ing-ing-ing-ing Harus ada bantuan Di depannya Is, am, atau are Is Is, am, are Terus verb Is buat yang He, she It M buat I Are buat You We They Ya Kalau verb ing harus ada bantuan Jadi yang ada bantuannya ada Dua Yang satu V3 Harus pakai have atau has Tergantung subjeknya apa Yang satu lagi Verb ing tergantung Subjeknya apa Bantuannya is, am, atau are Ya Ini yang kejadiannya sekarang atau saat ini Tapi kalau kejadiannya udah lampau Misalnya waktu itu Waktu saya dapat panggilan telepon Saya lagi makan Sedang makan Lagi makan Tetap pakai verb ing Tapi waktu itu Udah berlalu Udah lampau Udah lewat Kita pakainya Udah bukan is, am, are lagi Walaupun verb ingnya masih pakai Tapi kita pakainya Was Sama were Ya Kalau Lampau Was Kita pakai Untuk He, she, it Were Kita pakai untuk You, we, day Ini juga kita pakai untuk Sini Ya Jadi Kalau yang disini beda Jadi tiga macam Yang disini jadi dua macam aja Kali ini I-nya ikutan Ke He, she Sama It Untuk yang lampau Udah lewat Udah berlalu Tapi waktu itu Kita lagi Lagi ada prosesnya Kejadian Lagi makan Nyam, 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 nyam Ya Sekarang Yang pernah Udah pernah Tapi udah gak ada Hubungannya sama kita Udah Udah lewat Udah lampau Pernahnya Karena ada kejadian lagi Yang terjadi sesudahnya Saya ada videonya tentang itu Nanti Lebih detailnya bisa disitu ya Head Verb tiga Atau contoh lebih gampangnya gini Disini ada V2 Misalnya Kemarin Saya kan lagi duduk-duduk nih Kemarin Lagi duduk-duduk Nonton TV Gitu ya Selonjoran Selonjoran Sialala Bebe Gitu Eh terus Dibilang Itu Atau nyapu Jangan Enak-enakan Nonton TV Selonjoran aja Padahal Udah Nyapu Udah Nyapunya Disini Disini Waktu disuruh Nyapu Kemarin Lagi selonjoran Lagi nonton Kita pake V2 Tapi Udah Nyapunya Nyapunya Udah Padahal Udah Udah Dikerjain Tapi gak tau Jadi ditanya Udah ini Lebih lampau Jadi kita pake Head Terus V3 Ya Enggak Peduli Subjeknya apa Pake head Terus V3 Ya Terima kasih